Nah ini ya pejuang-pejuang kota Tasik Malaya Bapak sama ya? Pak Yadi Pak Yadi sebagai naun? Nyupir? Anak buat Anak buat kerja Oh anak buat kerja Itu biasa melu dina mobil ianya Nah itu sama Bapak yang nyucinya tuh Dan mungkin kan orang-orang mungkin pada penasaran ya Dimana sih nyuci mobil Kendaraan Pemuat sampah yang ada di kota Tasik Malaya Dan ini Baskoro tuh Ada di kota Tasik Malaya Ada tulisannya Dina Stigma hidup kota Tasik Malaya Sama Bapaknya juga Kebetulan sekarang ada 2 unit mobil Yang sekarang lagi dicuci Nanti Habis ini kita bakalan ngobrol sedikit Sama Bapaknya Keren banget Wah Aduh Nah ini Tuh Tuh Tari biasa AC Ya Nah ini nih Lagi dicuci mobilnya Love you Ya Wah Nah ini mobilnya Ya lagi cuci DLH Ini sopirnya Oh Cuci sendiri ini Nyuci sendiri Jadi A udah lama A Ada 5 tahun 5 tahun Dina mobil muatan kia gitu A kan sebagai sopir Biasanya ikut Ikut Apa sih namanya Ikut ngangkut Apa cuma nyumpir doang Biasanya Ikut ngangkut Ikut ngangkut juga Bisa jadi Tuh Tujuh sendiri ya Sopirnya Kalau untuk Sendiri Udah biasa kayak gini Ngerasa jijik Apa biasa aja gitu Biasa aja Biasa aja Kalau pertamanya Pertamanya Iya Pertamanya Iya Tapi kalau udah terbiasa Apa enggak mungkin ya Terbukti ini Udah 5 tahun nih Poknya pejuang Pejuang kebersihan Kota Tasik Malaya nih Semangat Ini Basro Sedikit aja Ini kebetulan lagi lewat juga Mantap banget Mudah-mudahan Kota Tasik Malaya Bersih selalu Mantap banget Pelanginya kelihatan Yaitu ada pelangi Ini Basro ada di Jalan Peta ya Jalan Peta Itu Jalan Peta Itu kesana Ke Perumbarata Ini yang Kesebelah sini Itu ke Universitas Siliwangi Dan kesana Itu ke Gobras Ini pas Perempatan banget Disini nih Mungkin kalau orang Tasik Ini mungkin udah pada tau Atur Nuhun Baktuna Kapan-kapan Mampir lagi Sini Oke dari Basro Sekian Terima kasih Wih dijungkitkan tuh Selamat pagi Kota Tasik Malaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih